Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Tia di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi 2 senapan angin predator yang ada di belakang saya ini Nanti kita akan mengulas spek-spek dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, jalan-jalan risiknya dan juga dipanjangkan umurnya juga Amin Ini saya doakan semoga jika kalian selalu bisa membeli senapan angin di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang juga penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan spek-speknya Kalian wajib menonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Kita menonton ke 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini Di sini sudah ada 2 senapan angin predator Yaitu ada senapan angin predator Arjuna dan juga ada senapan angin predator Bumbara Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, senapan angin predator Arjuna Kita bahas dari bagian rasanya sampai ke bagian popornya Kita bahas secara perurutan dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya Oke, di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya Untuk bagian rasanya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya di sini itu ada dobel serombong yang berwarna merah Di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong Yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya, diameternya itu 22 untuk panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12, diameternya 14 Dan juga di bagian usulnya ras, di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya Karena di senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga Misalnya kalau kalian juga berbunyi senap, siap dipakaiin peradam saja Agar tidak bisa untuk bagian larasnya gitu Dan juga di bagian bawahnya laras, di bagian sini itu ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung V6, tapi di sini menggunakan tabung GSM Dan di bagian tabung sudah ada bagian namanya arjunya Di bagian sini yang cantik banget untuk bagian tabungnya Dan untuk di antara laras dan tabung, dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian satu cincin larasnya Yang lataknya itu ada di bagian ujungnya laras dengan tabungnya Yang fungsinya sebagai pemperkuat antara laras dengan tabung Sehingga tidak menggunakan goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya di bagian sini Misalnya kalau di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agak aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya di bagian sini Yang ini akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan juga bagian pengisian anginnya itu bagian pengisian angin ada di bagian mana sih kak? Ya untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini Ini namanya bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisiannya sudah menggunakan bagian mini-coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya harus pompa PCP yang bisa dikandalkan dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di bagian manometer Terutama manometer ada di bagian jenisnya ada di bagian sampingnya pengisian angin ada di bagian sini Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2100-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu pada bulan kali ini jangan sampai dianolkan Intinya kesenapan anginnya itu pasti yang tetap awet atau punya tidak mudah bodar juga Makanya kalau kita start aja jangan sampai dilakukan apalagi di inolkan untuk bagian pengisian tabungnya Dan juga di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chambernya juga ini namanya bagian chamber Untuk chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Bukan menggunakan chamber 2 seri 7 tapi di sini menggunakan chamber 2 seri 6 itu masih semi CNC bukan full CNC Dan juga di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lemonic atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya berada di bagian sini itu bagian letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian peluru pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya Jadi ada di bagian sini itu bagian pengisian pelurunya Untuk pengisiannya di sini itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya juga Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena di sini itu ada 2 pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya Sebenarnya kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine bisa kalian ganti dengan single suitnya Karena ada 2 pengisian itu ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian pelurunya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Dan juga di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan server Bukan lagi menggunakan tarikan Karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan bagian tarikannya modern atau tarikan yang seat lever Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mag bukan lagi menggunakan trigger kasi Karena di senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger kasi Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan yaitu trigger yang modern Bukan lagi menggunakan trigger kasi Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang untuk bagian hand gripnya itu tidak akan masih sama sekali Karena disini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Ini akan aman banget saat kalian pegang Dan juga di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan paulnya juga Untuk bagian setelan paulnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk big game itu untuk berbesar Seperti kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga Yang berbesar yang berbagi 4 Kalau small game itu baru yang berbesar Seperti kayak tupai burung dan lain sebagainya juga Ini jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan paulnya yang big game yang besar Untuk small game itu untuk bagian setelan paulnya Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga Untuk popornya ini menggunakan popor CTR Atau popor maju Mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera Karena disini untuk bagian popor bisa majukan Dan juga bisa dimundasikan untuk selera kalian Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau Yang terbuat dari karet tentas sehingga penyaman Dan pasnya amat banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Terhadap senapan angin yang pertama Sekarang kita bahas senapan angin Yang kedua senapan angin predator bumbara Di sini sudah ada senapan angin predator bumbara Kita bahas dari bagian belakangnya Kita bahas dari bagian popornya Untuk bagian popornya juga menggunakan popor CTR Atau popor maju mundur Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera Karena disini bagian popor bisa dimajukan Dan juga bisa dimundurkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau Yang terbuat dari karet tentas sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Ini akan amat banget Karena disini itu pembatannya dari band karet tentas Untuk bagian sandaran bau Yang akan amat banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Dan juga di bagian sini juga ada bagian setelan polonya juga Untuk bagian sandan polonya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk belum satu small game Itu untuk yang buruan kecil Jadi jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan polonya Yang big game yang besar atau small game itu untuk yang kecil Dan juga di bagian bawahnya disini juga ada bagian hand gripnya juga Atau bagian pegangannya juga Untuk hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Sehingga saat tangan kalian licin saat kalian pegang untuk bagian hand gripnya Itu tidak akan main setelah sama sekali Karena disini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Yang akan amat banget saat kalian pegang saat tangan kalian licin Dan juga di bagian samanya disini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mark Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan di bagian atas trigger itu juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Yang fungihnya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian lagi gunakan senapan angin ini Amankah saja dengan memiliki pengaman picu Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu Dan juga di bagian sini juga ada bagian chambernya juga Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 C&C Untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan chamber 2 seri 6 Dan semua bukan full C&C tapi di sini masih menggunakan yang masih seri 6 Yang masih semi C&C bukan full C&C gitu ya Dan juga di bagian aset juga ada bagian limonting atau bagian teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atasnya Berada di bagian jeninya untuk bagian letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian puluh ini Pastinya ada di bagian tengah-tengahnya Berada di bagian sini untuk bagian pengisian puluhnya Untuk pengisiannya di sini itu ada dua pengisian Satu ada magajin dan juga ada single suitnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena di sini itu ada dua pengisian Sebenarnya kalau kalian suka magajin bisa kalian isi dengan magajin Tapi kalau kalian tidak suka magajin kalian bisa isi dengan single saja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena di sini itu ada dua pengisian Itu ada magajin dan juga ada single suitnya Ini ada dua pengisian untuk bagian pengisian puluhnya Dan juga bagian sampel Di bagian sampelnya sampai juga ada bagian tarikannya juga Untuk tarikannya di sini sudah menggunakan bagian tarikan modern Atau tarikan jet lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gil Tapi di sini sudah menggunakan bagian tarikan yang seat lever Sehingga bimu sampelnya pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburuk Karena di sini sudah menggunakan tarikan yang modern Dan untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di bagian sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa nanti dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk di bagian depannya sini juga ada bagian rasa juga Untuk bagian rasa ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya di sini itu ada double serombong yang berwarna silver Di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong Yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya Untuk serombongnya Or diameternya itu 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Or diameternya 14 Dan di usia laras juga ada bagian penutupasnya Untuk bagian penutupas itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian juga menggunakan peradam juga Kalau semisal kalian suka berguna serombongnya Di pakaian penutupasnya agar tidak berisik Dan juga di bagian bawahnya laras Di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di bagian manometernya Untuk rota manometernya ada di bagian Kebalikan dari pengisian angin Itu ada di bagian sebelah sini Untuk bagian manometernya Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Untuknya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Itu berada bulan kali Jadi jangan sampai dienolkan Untuknya agar senapan anginnya Itu pastinya tetap awet untuk tabungnya Tidak mudah botol juga Makanya kalau bersetara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi dienolkan untuk bagian pengisian tabungnya Dan untuk diantara laras dengan tabung Dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang letaknya itu ada di bagian ujungnya laras dengan tabung Yang fungsinya sebagai memperkuat Untuk memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman sangat Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini Sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini Harga senapan angin yang pertama Senapan angin Predator Arjun Harga yang cuma Rp4.150.000 saja Itu kalau harga normal Kalau harga promo harganya cuma Rp3.650.000 saja Dan sudah ada bonus kelengkapannya Juga ada 7 bonusnya Yaitu ada tas, salisan, dan gantungan peluru Peluru tas, magasin, perdam, dan juga ada STKS-nya juga Untuk senapan angin yang kedua Senapan angin Predator Bomber ya Untuk harganya Harganya cuma Rp4.500.000 saja Itu harga normal Kalau harga promo harganya cuma Rp4.000.000 saja Dan juga ada bonus kelengkapannya Juga ada 7 bonus Ada tas, salisan, dan gantungan peluru Peluru tas, magasin, perdam, dan juga ada STKS-nya juga Ini ada 2 harga dan juga ada 7 bonus kelengkapannya Ada banyak banget untuk kelengkapannya Ini kalau kalian minat dengan senapan angin ini Pasti bunyi saja nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk di galeri senapan angin juga Ada galerisnya di setiap pembelian senapan angin Di galeri senapan angin Yaitu ada galerisnya, galerisnya tabung, dan juga galerisnya akurasinya Untuk galerisnya tabung di 2 bulan Dan galerisnya akurasi di 2 minggu saja Dan untuk packingannya Di sini juga menggunakan packingan yang kalian juga Sehingga lebih aman dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Karena di sini juga menggunakan packingan yang Kayu tidak akan berusaha saat diantar ke rumah kalian Dan sebelum dikirim senapan anginnya Juga ada tes akurasinya Dan sehingga saat senapan anginnya belum diantar ke rumah kalian Kalian bisa lihat untuk bagian tes akurasinya Dan untuk senapan anginnya akan aman banget Dan tidak akan mudah rusak juga Dan juga di galeri senapan angin juga ada 2 peralaman bayar Di saat COD dan juga transfer atau bayar di tempat saat COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa kirim foto KTP Sebesar 100 rib saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan setelah selanjutnya bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Sekarang kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah sini Saya Dia Pak Menteri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh